Presiden Jokowi Dodo memerintahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti dan Kementerian Perhubungan untuk kembali mempersingkat pengurusan izin dan kemudahan berlayar bagi nelayan Indonesia. Presiden menilai selama ini hasil tangkapan ikan yang sejak 2018 terakhir tidak mengalami kenaikan signifikan. Padahal sudah tidak ada lagi kapal asing yang lalu lalang di laut Indonesia. Akhirnya ikannya kan melimpah. Dulu diambil 7.000 sampai 13.000 kapal, sekarang itu ditangkep pada berapa? Seingat saya 488 kapal yang sudah ditenggelamkan. Artinya apa pertanyaan saya? Mestinya Produksi ikan dari hasil tangkap kita melimpah, mestinya Izin berlayar untuk nelayan dalam menangkap ikan memang telah dipermudah. Pemerintah sendiri telah memberikan insentif berupa kelonggaran berlayar bagi pemilik kapal di bawah 3 groston. Kadang, nelayan asal Morota yang diundang untuk berdialog bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta mengaku sejak kapal asing diusir dari laut Indonesia, menangkap ikan besar dalam jumlah banyak menjadi semakin mudah. Dulu bisa kita tangkap dalam sehari cuma yang kecil-kecil, itu pun cuma dapat sampai 4-5 pak. 4-5 apa tuh? Iya. 4-5 apa? 4-5 ekor. 4-5 ekor? 4 sampai 5 ekor? Iya, itu dengan ukuran ikan cuma 3-5 kilo per ekor pak. Lalu yang sekarang dalam sehari kita dapat paling sedikit itu 1-3 ekor dengan ukuran ikan 30 kilo ke atas 20. Sebanyak 1.163 izin diserahkan dan disaksikan oleh Presiden kepada para pelaku usaha perikanan tangkap. Penerima surat izin usaha perikanan SIUP dan penerima surat izin penangkapan ikan SIPI 2019. Dari Jakarta, Nabila Karisti, Rijalur Fikri, Kantor Berita Antara, mewartakan.